Intro Pemirsa Tanah, ketika kita kehilangan anggota keluarga atau orang yang dicintai, tak sedikit masyarakat yang meyakini arwah itu akan kembali mengunjungi kita. Hal ini masih diakini oleh banyak orang tua. Arwah-arwah ini bahkan dianggap sebagai pelindung, sehingga anak cucu mereka selalu aman dan terhindar dari marah bahaya. Keyakinan akan adanya arwah penasaran itu semakin mengakar pada kasus-kasus orang yang meninggal secara tragis seperti pembunuhan, mutilasi, dan kematian lain yang tidak wajar. Para arwah korban itu diakini tidak bisa tenang dan dipercaya gentayangan ingin kembali. Bahkan arwah-arwah ini diakini oleh banyak orang akan membalas dendam pada pelaku yang telah membunuh mereka. Itulah mengapa banyak orang yang nyalinya ciut saat melintas di tempat-tempat kejadian. Memang tak mudah dibuktikan kebenarannya, karena hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Tapi terkadang, cerita-cerita semacam ini bisa dibuktikan di alam nyata. Seperti yang dialami seorang polisi wanita ahli forensik Indonesia yang sehari-hari bersinggungan dengan mayat. Karena saking seringnya bergaul dengan orang mati, banyak kejadian mistis yang ia alami, terutama di ruang otopsi. Mulai dari melihat arwah anak kecil berlarian sampai didatangi anak perempuan menangis dalam mimpinya. Bahkan melalui petunjuk korban dalam mimpinya, sejumlah kasus seperti mutilasi berhasil diungkap. Kasus mutilasi yang di Semarang, terus yang di sini juga pernah. Ya, dia kasih petunjuk aja kalau dia bekerja di pabrik, terus dia sudah lama pergi dari rumah, dan cerai pisah sama suaminya. Ya, terus saya lihat dia kan seperti wanita, rambutnya ikal, tinggi, ramping, gitu. Nah, itu saya kasih ke penyidik, dan penyidik lihat di laporan kehilangan. Dalam dua minggu itu, menurut dia ada dua minggu. Ada tuh ternyata, betul. Ya, akhirnya terungkap siapa dia dan pelakunya. Melalui mimpi atau gimana? Mimpi, itu mimpi. Mimpi, saya dimimpikan. Bicara langsung sama ibu. Ya, dimimpikan kalau. Dia ngobrol sama saya kalau dia itu seorang, maksudnya perempuan kerja di sana, gitu. Sudah dua minggu pergi dari rumah. Nah, kan saya ingat langsung saya kasih penyidik kriteriannya, oh perempuan segini, 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 gitu. Ternyata ya ada yang laporan kehilangan dua minggu itu. Fakta semacam ini tentu menimbulkan tanya, mungkinkah arwah orang yang telah meninggal bisa kembali? Mungkinkah arwah itu kembali untuk menuntut balas atau sengaja datang untuk mengungkap misteri yang menyelimuti kematiannya? Sekarang saya sudah bersama dengan Syekh Ahmad Al-Mistri. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat dan harus sehat. Harus sehat, benar. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi, ya, Syekh. Jadi sebenarnya, ruh orang meninggal itu ada di mana, Syekh? Bisa nggak sih mereka itu menghubungi kita yang masih hidup atau bahkan yang benar-benar untuk balas dendam kayak gitu, sebenarnya bisa nggak sih, Syekh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksa Khazanah, dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semukan Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah SWT. Untuk masalah ruh, ruh itu adalah sesuatu yang tidak diketahui kecuali Allah. Ruh itu yang menggerakkan tubuh kita. Kalau sudah dicabut, sudah tidak berdaya tubuh tersebut. Maka, coba perhatikan. Sampai saat ini, bahkan sampai kiamat akan diteliti ruh itu, mereka tidak ada yang mengetahui. Karena Allah sudah mengatakan, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْ لِرَبِّهِ وَمَاُجِتُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّا قَلِيلَ Katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Dan ilmu yang kalian dapat itu sangat sedikit. Maka pemeriksa dimanapun Anda berada, bayangkan pada saat ini, ada seorang mayat di depan kita. Pada saat itu, kalau dia orang baik, orang salih, orang taat kepada Allah, akan didatanginya oleh malaikat yang pakaiannya sangat putih. Sangat bersih. Semua akan mendatanginya, dan dia akan mendapatkan kabar gembira. sebagaimana Allah katakan, Mereka yang istiqamah, menjalankan iman, ibadahnya kepada Allah, di akhir hayat, didatangi malaikat. Untuk apa? Untuk disampaikan kabar gembira kepada mereka. Bahwa kalian jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena kalian menjadi penghuni surga Allah, dan itu adalah janji Allah kepada kalian. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang bukan orang beriman, coba perhatikan apa yang terjadi. Ketika dicabut rohnya, oleh para malaikat yang membawa azab, mereka mencabutnya dengan keras. Dan malaikat maut mencabut, dan menggunakan kain kafan yang paling bauk. Sebaunya bangkai paling bauk di dunia. Kemudian di bawah, setiap langit, uh, na'uzubillah, siapa roh-roh ini? Sampai dikeluarkan, ruji ayat roh-rahi khabithah. Keluarlah wahai roh yang busuk, yang buruk, yang berhaka. Coba bayangkan, ya, maka kita harus dari saat ini udah ta'an. Harus jaga ibadah kita. Kenapa? Jangan sampai kita dihina oleh para malaikat. Jangan sampai kita setiap langit, tidak menerima kita. Sampai Allah katakan, du'uhu fi si jin. Allah katakan, terletakkan di tempat yang paling rendah. Si jin itu tempat yang paling rendah. Bahkan disebut kadang-kadang itu adalah neraka. Berarti gak mungkin juga kalau roh-roh ini, yang kan yang banyak orang sampai sekarang percaya tuh, balas dendam. Kayak gitu gimana mau sempat balas dendam ya, Sey? Dia, dia aja sendiri lagi susah. Itu dia masalahnya, Sey. Sama kan gini, banyak juga, Sey, yang kesurupan. Misalnya kayak kesurupan ini kakek moyang saya nih kayaknya. Itu sebenarnya gimana, Sey? Nah, itu ceritanya lagi. Cerita orang kalau bagaimana roh itu bisa kembali, dan memang ketika kita merukia orang, tiba-tiba dia bilang, eh itu suara nenek saya. Ya, itu. Itu suara kakek saya. Tapi kok dia cerita semua apa yang dia tahu. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Itu permainan dari Korin. Korin, orang yang sudah meninggal. Kan jin itu usianya lebih panjang dari kita. Maka ulama masih bertanyakan. Maksudnya menjadi khilaf. Kalau kita meninggal dunia, Korin kita meninggal apa tetap hidup? Jadi khilaf ulama. Ada kebanyakan ulama mengatakan dia tetap hidup, karena umurnya lebih panjang. Karena kita cuma 60, 70. Dia umurnya puluhan tahun, ribuan tahun. Maka dia akan hidup, dan dia akan memasuki, meresuki dalam tubuh orang, sehingga dia bocor dari cerita-cerita, rahasia-rahasia. Karena dia Korin mendampingi orang tersebut. Sehingga menakuti-nakuti orang. Kadang-kadang suka ngasih hujangan juga, Syekh. Ngasih nasihat, ngasih petua, gitu. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya, soalnya gini, maksudnya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja, gitu. Masya Allah, udah punya pengalaman dari dia. Jadi misalnya orang tua saya, gitu. Berarti dengerin nasihat jin, nggak dengerin nasihat saya. Itu dia, Syekh. Makanya saya jadi pengen dengerin Syekh aja, saya nggak mau percaya sama jin lagi, gitu. Dikasih petua-petua, gitu. Tapi jadi kayak bimbang, gitu. Antara kalau misalnya tidak dijalanin, tapi kok ceritanya benar-benar sama, gitu. Tapi kalau dijalanin nanti saya galau sendiri, gitu. Gimana, Syekh? Saya gini, mau bilang sama pemirsa juga. Kalau nasihat itu dari siapapun, mau dari jin, mau dari manusia, mau dari planet mana, kalau nasihatnya tidak bertentangan dengan syariat, ya memberi nasihat aja orang kafir, saya terima. Kalau dia baik. Kalau mengandung kalimat yang baik. Contoh, kata-kata mutiara. Kadang-kadang diutarakan oleh orang beda, bukan dalam Islam. Tapi kita mengutipnya. Kenapa? Karena kita memperhatikan ucapannya, bukan orangnya. Jelas? Maka jika dia memerintahkan sesuatu yang diperbolehkan. Contoh, dia kerasukan kakeknya, dia bilang. Atau jin, atau karin tersebut. Dia bilang apa? Jangan lupa minta cucu pada sholat semua. Jangan meninggalin sholat. Jangan meninggalin zikir. Puasa sunnah. Itu kan bagus. Bagus ya. Kita terima kasih. Tapi bukan karena ke dia. Karena taat kepada Allah. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Keluar wahai jin fulan, kata jinnya, yaudah, saya keluar karena taat kepada Mu'ayi Imam Ahmad. Kata Muhammad, bukan. Taat alillah, bukan untuk saya. Keluar karena taat kepada Allah, bukan karena saya. Saya bukan siapa-siapa. Maka jika dia memberikan pengarahan, nasihat, wasiat, yang tidak bertentangan, tidak masalah. Kita laksanakan. Bukan karena dia, tapi karena itu memang perintah dari Allah. Tapi sebenarnya berarti, kalau sekali lagi ini ditekanin, biar masyarakat Indonesia sudah, mungkin bisa sedikit membedakan gitu. Mana yang misnis, mana yang memang sebenarnya di dalam agama itu tidak ada gitu. Tidak ada roh gentayangan? Tidak ada. Hanya kembali kalau dalam mimpi saja. Hanya kembali dalam mimpi saja. Jadi kalau ada yang ngeganggu. Kalau yang lain datang, atau orang kerasukan, itu namanya permainan dari korin atau dari jin. Tidak ada roh yang bisa balas dendam? Tidak ada. Yang balas dendam adalah manusia masih hidup. Yang balas dendam adalah istri yang dimarahin suami, dikerjain sama suami, itu bisa balas dendam. Dan begitu suami ya. Dan itu lebih mistis ya. Itu lebih parah dari mistis. Lebih horror ya. Lebih horror. Benar-benar. Aduh, Masya Allah. Jadi ini buat pemirsa khasana, berarti sekali lagi aku hanya bisa mengulas bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya rugen tayangan. Jadi kalau misalnya ada yang kesurupan, mengatasnamakan ini keluarga si Fulan dan Fulan, itu sebenarnya korin. Korin atau permainan jin? Korin atau permainan jin. Kalau misalnya dia memberikan petuah-petuah yang baik, boleh kita jalankan. Tapi bukan karena dia. Karena Allah. Bukan karena dia lagi kesurupatus kita. Tapi kalau dia memang meminta sesuatu yang tidak baik, ya itu sudah jangan dipercaya. Kalau misalnya kita bertemu dalam mimpi, mungkin bisa. Tapi yang tadi saya jadi mengingatkan kembali untuk saya, lebih baik kita berdoa, pertemukanlah di surga. Amin. Nah pemirsa khasana jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kita juga bakal ngebahas tentang segala sesuatu yang menarik juga. Sama seperti pembahasan kita pada segmen ini. Untuk itu tetap di khasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khasana. Di segmen kali ini, kita akan melakukan video call. Video call dengan salah satu pemirsa sana. Ini ada Bu Lusi dari Jakarta. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum Bu Lusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lusi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Syekh ini Bu Lusi, itu punya cerita yang mau disampaikan sama Syekh Ahmad Al-Misri. Silahkan Bu Lusi, apa yang bisa diceritakan Bu? Selamat sore. Selamat sore. Saya Lusi dari Jakarta. Saya ingin bertanya. Saya itu perkawinannya sudah 26 tahun lamanya. Dan suamin saya seorang waraf. Selamat ini saya mengikuti. Saya sahabat. Untuk supaya dia dapat hidayah. Dan saya bantu Bu Lusi. segala cara sudah saya tempuh ya, Syekh ya. Terus, akhirnya, dia mengatakan tidak masuk Islam, Syekh. Nah itu sebaiknya bagaimana ya perkawinan saya ini, Syekh. Dan dia juga sudah sering mengucapkan kata-kata kereh-kereh gitu ya. Beruluk kali. Setiap ada masalah. Nah itu gimana? Ini sebaiknya, Syekh, bagaimana tentang perkawinan saya ini, satu. Dan kedua, saya juga sudah punya keturunan ya. Saya sudah besar. Mereka sudah bekerja. Dan mereka juga berhubung saya dan suami saya. Karena sudah beda agama ya. Dia sekarang sudah keluar ya dari agama yang pertama dari perkawinan saya. Terus, ketiganya, langkah apa sebaiknya yang saya ambil untuk menyelamatkan rumah tangga saya? Atau jika apa ini sudah ditatangkan mencerai? Gimana ya, Syekh? Begit-begit. Oke, Bu Lusi ini langsung dijawab sama Syekh. Jadi ada tiga pertanyaan, tiga kekhawatiran yang selama ini setelah 26 tahun menikah, gitu pada akhirnya diceritakan kepada kita. Jadi gimana, Syekh, sebenarnya? Kalau masalah, Bu Lusi. Assalamualaikum, Bu Lusi. Semoga selalu sehat. Amin. Alhamdulillah, sehat. Ya, semoga diberikan kesabaran dan diberikan ilmu biar bisa memilih antara yang baik dan buruk. Gini, ketika ibu menikah dengan beliau ini, beliau sudah mu'alaf, kan? Sudah, Syekh. Secara instan ya, tujuh bulan ya, ya tinggal di, maaf aku, tujuh bulan, tujuh bulan, tujuh bulan dia sudah belajar agama Islam. Iya. Terus baru kita menikah. Memang, Islam selalu mempertimbangkan pernikahan dengan orang mu'alaf. Karena mu'alaf itu belum tentu kuat agamanya. Bisa dia masuk Islam karena ada tujuan tertentu. Maka, di Islam itu, mengingatkan kita sebagaimana dalam surat Al-Mumtahana, Allah mengingatkan kita dalam firmannya, فَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ Ujilah keimanan mereka. Karena Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka tersebut. Kalau kita benar-benar menguji, dia benar-benar tulus masuk Islam, bukan karena ada pernikahan atau dia mengharapkan harta dan lain sebagainya, maka boleh. Kalau pernikahan ibu dari awal menikah sama beliau walaupun sudah mu'alaf, insyaAllah pernikahannya sah. Dan turunan yang diberikan dan dianugerahkan Allah SWT kepada ibu selama pernikahan tersebut, insyaAllah keturunan yang lahir dari pernikahan yang sah. yang kedua, dari kapan beliau selalu menyebut nama Tuhan selain Allah? Berarti dari awal pernikahan. Tuhan saya pergi sama teman-teman dan dia enggak pernah sholat selama bersama saya sampai detik ini. Sedangkan rumah saya dua langkah dari dua langkah ke masjid. Dia enggak pernah sholat sama sekali. Bagaimana ya berikutnya ya? Gini, kalau beliau menyebut nama Tuhan selain Allah itu adalah dosa besar. Ketika dia menyebut nama selain Allah. Yang kedua, kalau beliau sudah mu'alaf, beliau sudah mengakui sholat dan tidak sholat itu dosa. Tapi kalau beliau mengingkari sholat, maka beliau belum Islam. Karena beliau masih dalam keadaan kafir. Tapi karena pernikahan ibu itu kalau kita bilang dari rumitnya permasalahan, jadi kita bilang nikah syubha. Nikah syubha yang tidak begitu jelas. Karena ibu bilang suaminya enggak sholat, suaminya menyebut nama Tuhan selain Allah. Itu menjadi pelajaran buat ibu dan pemirsa juga bagi kita semua. Untuk kita teliti dan berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup bukan sehari, dua hari, bukan seminggu, dua minggu. Tapi seumur hidup. Sampai kita dikaruniai keturunan. Keturunan, maka kita mengharapkan keturunan kita menjadi keturunan yang baik. Soleh-soleha. Dari kapan beliau meninggalkan ibu, apa masih ada bersama ibu sampai sekarang? Komunikasi? Tidak. Saya sudah tidak selama, sudah tidak tahu saya. Dari 2017 saya sudah tidak selama. Karena saya tahu ini berapa kali saya gitu. Ya. Kalau beliau pada saat pergi meninggalkan ibu, beliau sudah pindah agama, maka ibu bisa melaporkan hal demikian kepada pengadilan. nanti pengadilan hakim yang akan memisahkan antara kalian berdua. Karena dianggap tidak sah pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Ya. Bukan itu perceraian, tapi namanya fashkul'aqad. Ya. Membatalkan akad. Karena akad pernikahan itu berdasarkan Islam. Wanita muslim dengan laki-laki muslim. Walaupun laki-laki itu mu'alaf. Tapi dia sudah menyatakan Islam. Kita tidak periksa hatinya. Kalau seandainya terjadi ada perpindahan agama antara ibu yang pindah agama atau beliau mau itu tidak ada perceraian tapi yang namanya fashkul'aqad. Memisahkan akad. Dan yang akan dilakukan itu adalah seorang hakim di pengadilan. Ini walaupun tadi Bu Lusi kan pernikahan sudah 26 tahun. Jadi itu tetap bisa dibatalkan gitu? Bisa. Hakimnya akan membatalkan itu di pengadilan agama. Dan itu adalah kewenangan hakim. Hakim bisa memanggil suaminya ibu menanyakan kamu masih Islam gak? Kamu mau rujuk atau tidak? Mau berikan nafkah lahir batin apa tidak? Itu mungkin ada mediasi di situ. Satu sampai dua atau tiga kali dipanggil. Nanti kalau tidak nanti mahkamah atau hakim di situ memutuskan untuk memisahkan antara ibu dan suaminya. tapi anak-anak ibu semua dalam keadaan Islam? Alhamdulillah saya didik Islam sholat dan kuasa seneng kemis. Cuma ayahnya aja saya takut bagaimana hukum saya dihadapan Allah. Bagus. Yang penting anak-anak baik semua itu menjadi pelajaran buat ibu. Ibu tinggal tukar tambah saja. Tukar tambah apa maksudnya saya? Langsung bingung Bulusi loh. Itu ekspresinya Bulusi langsung bingung ini tukar tambah yang mana nih saya? Kalau suaminya ditukar tambah dengan yang lebih soleh lebih bagus. Iya benar-benar. Tapi Bulusi ini kita secara perempuan ya bu saya jadi penasaran juga kalau Bulusi sendiri harapannya terhadap suami itu sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan kan namanya perempuan saya masih cinta masih pengen 26 tahun. Iya itu dia masih pengen perujuk jadi kalau masih bisa diislamkan kembali atau kayak gimana Bulusi sendiri harapannya sebenarnya apa bu? Saya tuh harapannya kayaknya sepertinya dia udah gak bisa masuk islam gitu saya. Tapi saya selalu minta hidayah sama Allah ya. Katanya gak boleh putus gitu. Lebih bagus ibu selamatkan dirinya dan anak keturunannya daripada kemurtadan atau kemusyirikan atau hal-hal yang merusakkan akidah dan tawheed kita. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mendoakan untuk semoga kembali ke jalan yang benar. Semoga beliau diberi hidayah tapi mungkin ibu udah gak cocok karena sudah tiga tahun pisah. Apalagi ibu bilang dari awal menikah kalau marah-marah sebut nama Tuhan selain Allah. Wallahu'alam. Oke baiklah. Bulusi kira-kira dari pertanyaan yang tadi Bulusi sudah sampaikan sudah terjawab semua Bu? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak. Semoga ibu Lusi diberikan kemudahan untuk mengurusi segala permasalahan rumah tangganya dan semoga kalau tahu nanti misalnya dapat penggantinya yang tadi lebih bagus insya Allah. Kita tukar tambah dengan yang lebih soleh. Amin ya Allah. Amin. Ibu Lusi salam buat keluarga salam buat anak-anak di rumah ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga saya sehat. Ujati Allah. Amin. Doa yang terbaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekhnya didoain sehat saya belum. Saya doain diri saya sendiri. Kalau anak sehat dirimu sehat juga. Iya benar. Amin. Karena kalau anak sehat membuat acara nggak sehat bahaya juga kan. Tapi saya jadi penasaran ini melanjutkan tentang seputar pernikahan. Pernikahan itu kan sebenarnya permasalahannya banyak. Gimana kalau misalnya sudah dinafkahi lahir sih tapi batinnya tidak pernah ternafkahi itu sudah jalan misalnya 6 tahun lamanya. Itu gimana Syekh? Iya. Memang kalau suami dalam Islam itu diperintahkan untuk namanya hak dan kewajiban kepada keluarga. Suami istri itu ada hak masing-masing yang harus dijalankan dan kewajiban. Di antaranya adalah nafkah lahir batin dari seorang suami kepada istrinya. dan istri kepada suaminya nafkah batinnya. Nah, maka seorang suami itu kalau tidak memberikan nafkah lahir tapi kemudian nafkah batinnya tidak diberikan dia berdosa pada satu hal. Jika istrinya meminta lalu dia tidak berikan. Tapi kalau istrinya rida, ikhlas, maaf suaminya beri nafkah lahir nggak bisa beri nafkah batin karena istrinya sakit. Dan sakitnya tidak bisa melayani suaminya. Maka itu tidak ada nafkah batin. Kenapa? Bukan gugur tapi karena seorang istri tidak bisa melayani. Dan itu tidak ada dosa. Dosa pada saat suami diminta oleh istri atau dia masing-masing sehat atau lafiyat dan saling membutuhkan lalu dia tidak berikan. Itu berdosa. Minimal sekali suci itu harus sekali berhubungan. Minimal itu dilakukan. Masya Allah ini banyak sekali pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Mistri atas ilmunya. Semoga ini tidak hanya bermanfaat bagi saya tapi juga bermanfaat bagi pemirsa Hasanah di rumah. Dan sekali lagi ini untuk pemirsa Hasanah yang ingin punya pertanyaan mungkin bisa disampaikan dulu lewat komen di Instagram kita yaitu athasana underscore T7 disana bisa komen dan nanti kalau misalnya beberapa pertanyaan yang kita bisa tayangkan atau bisa saya bacakan dan juga kita bisa video call juga. Nah ini pemirsa Hasanah terima kasih karena tidak terasa waktu saya bersama Syekh Ahmad Al-Mistri juga sudah selesai. Untuk itu jangan lupa untuk terus menyaksikan program Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!